Keterbatasan fisik tak menghentikan langkah untung untuk mengajar sebagai guru honorer. Meski cara mengajar berbeda, ia tepkun mendidik siswanya selama 22 tahun. Sejak 22 tahun lamanya, untung telah mengabdikan dirinya sebagai guru honorer di Madrasah Ibtidaya Al-Miftah di Kecembatan Batang-Batang Kabupaten Sumanab. Berbeda dengan para guru umumnya, untung menyandang disabilitas. Namun kekurangan ini tidak menyerotkan semangatnya untuk tetap mendidik dan mengamalkan ilmunya. Sejak pagi hari, untung telah berangkat ke Madrasah tempat mengajar. Di sekolah ini, untung menjadi guru agama di kelas 4, 5, dan kelas 6. Karena keterbatasan fisiknya, untung mengajar dengan menggunakan kakinya. Seperti saat menulis di papan tulis, dan juga saat mengakses informasi dari komputer. Walaupun keterbatasan yang ada pada diri saya ini, ya saya pasrah saja, ini memang takdir dari Allah. Tapi, untuk dalam dunia pendidikan ini, saya harus tetap berkiprah. Dengan tujuan saya cuma satu, walaupun hak honorer saya yang sebenarnya pada tahun kemarin itu 200, ya yang sekarang 300. Saya cuma, tujuan saya ingin mencerdaskan anak bangsa itu. Bagi para murid, untung dikenal sebagai sosok guru yang penyabar, dan dikenal bagus dalam mengajar. Baik, orangnya tidak pernah putus asa untuk mengajari kita semua. Di kalangan guru, sosok untung juga dikenal sebagai guru yang berdedikasi tinggi. Ya, menurut pengamatan saya, apa yang dilaksanakan Pak Untung di madrasa ini, sudah sesuai dengan KBM. Sosok untung menjadi contoh bahwa niat baik tak mengenal keterbatasan. Untung berharap ia dapat terus mengajar dan suatu saat nanti bisa berstatus guru tetap. Dik Setia Budi melaporkan untuk NET.